5 kali All-Star, 1 kali Rebound Champ, 1 kali Juara NBA, 2 kali All-NBA, 1 kali All-Rookie, dan 1 kali NBA Most Improved Player. Itu tadi merupakan semua pencapaian yang Kevin Love pernah raih di NBA. Di atas kertas, Love jelas merupakan seorang power forward yang luar biasa. Di masa kejayaannya, ia merupakan seorang undersized power forward dengan skill rebound dan mencetak angka yang luar biasa. Ia bahkan pernah sekali mencetak 30 rebound. Tidak banyak pemain modern yang bisa mencetak 30 rebound dalam satu pertandingan. Saat ini, Love hanyalah seorang pemain cadangan yang mendapatkan menit bermain yang sedikit. Tapi, saat ini, ia sudah keluar dari Cleveland Cavaliers dan bergabung dengan timnya Eric Spolstra, Miami Heat. Apakah ini merupakan move yang bagus? Mari kita bahas di video ini. Buat kalian abas yang lagi cari jersi NBA, kalian boleh langsung aja cek EZ Sportwear. Di EZ Sportwear, kalian juga bisa custom nama dan nomor punggung sesuka kalian. Yuk segera cek jersi-jersi NBA keren dari EZ Sportwear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Musim 2022-2023 ini merupakan musim terburuk Kevin Love selama ia berlada di NBA. Di musim ke-15-nya ini, pemain bernomor punggung 0 ini hanya mampu mencatatkan 8,5 poins, 6,8 rebound, dan 1,9 asis per game. Dengan persentase fit goals yang hanya sebesar 38%. Ini merupakan hal yang buruk. Di sepanjang kadernya, Kevin Love belum pernah mencatatkan rataan di bawah 40% fit goal. Dan di musim ke-15-nya ini, untuk pertama kalinya, alumnus UCLA ini punya tatatan yang buruk dalam efisiensi. Peran Kevin Love di Cleveland Cavaliers juga sudah semakin menurun. Sebenarnya, semenjak dua musim lalu, sang pelatih memang sudah meminimkan peran dari Kevin Love. Tapi di musim ini, perannya di Cavaliers terlihat semakin-semakin menurun. Hal ini merupakan hal yang ironis. Dengan gaji sebesar 28,9 juta dolar, Kevin Love merupakan pemain Cavaliers dengan gaji tertinggi kedua di NBA musim 2022-2023 ini. Hanya ada satu pemain yang gajinya lebih tinggi, yaitu Donovan Mitchell, dan itupun jumlahnya tidaklah jauh dari Love. Karena Kevin Love yang tampil buruk, plus Love yang juga tidak betah karena perannya yang main kecil, pada 18 Februari 2023, Kevin Love dan Cleveland Cavaliers pun resmi berpisah. Love tak lama menjadi pemain bebas agen. Usai berpisah, Kevin Love dan agennya, Jeff Schwartz, melakukan nego-nego dengan banyak tim di NBA. Miami Heat dan Philadelphia 76ers menjadi dua tim teratas yang tertarik dengan Kevin Love. Dan akhirnya, usai nego-nego, berita besar pun datang dari orang dalam paling populer di ESPN, Adrian Woznarowski. Lewat akun Twitter pribadinya, Woz mentweet sebuah berita yang menyatakan bahwa Kevin Love bergabung dengan Miami Heat. Woz juga mengatakan Love bergabung dengan Heat karena ia dijanjikan peran yang besar di barisan frontcourt dan akan menjadi pemain yang penting di babak playoff. Ya, Kevin Love memang sudah merindukan peran yang besar. Di Cavaliers, peran Love sudah sangat-sangat kecil. Ya, wajar saja. Kev memang saat ini sedang membangun ulang tim mereka. Oleh sebab itu, pemain veteran tua seperti Kevin Love mulai ditinggalkan. Di Miami Heat, Love berharap bisa mendapat menit bermain yang lebih banyak dan bisa mendapatkan peran yang lebih besar. Oh iya, ngomong-ngomong, selain Kevin Love, di dekat-dekat ini, Miami Heat juga berencana untuk men-sign mantan pemain Portland Trailblazers, yaitu Cody Zeller. Zeller merupakan seorang pemain setinggi 211 cm yang dua musim lalu berhasil mencatat kerataan sekitar 5 poin dan 5 rebound. Heat saat ini memang sedang merancang ulang frontcourt mereka. Dan sign dari Kevin Love dan Cody Zeller ini merupakan langkah yang mereka ambil di pertengahan musim ini. Saat ini, dengan rekor 32 kali menang dan 27 kali kalah, Miami Heat bertengger di posisi ke-7 di Eastern Conference. Heat memang lebih rendah dari Cleveland Cavaliers. Tapi paling tidak, di Miami Heat, Love berhasil mendapatkan apa yang ia mau, yaitu peran dan menit bermain yang lebih besar. Di Heat nanti, Love akan bergabung dengan para pemain bintang di Heat, seperti Jimmy Butler, Bram Adebayo, dan Tyler Hero. Love juga akan bergabung dengan sesepuh legendaris Miami Heat. Yaitu Udonis Haslam. Haslam merupakan pemain yang sangat-sangat tua. Tahun ini, ia sudah berusia 43 tahun. Ia merupakan living legend di Miami Heat. Love sendiri diprediksi akan memulai debutnya pada 24 Februari melawan Milwaukee Bucks. Love diharapkan dapat menjadi nafas baru dari barisan cadangan Miami Heat. Love, dengan pengalaman juara dan playoffer yang amat banyak, juga diharapkan dapat menjadi mentor bagi para pemain-pemain Heat, khususnya para big man. Edisiun Kevin Love ini memang bukanlah edisiun yang besar. Tapi paling tidak, Heat berhasil mendapatkan big man veteran baru yang punya pengalaman segudang. Love merupakan salah satu pemain yang pernah menjadi saksi dari comeback-nya Cav dari skor 3-1 di NBA Finals 2016. Kevin Love pastinya punya banyak pengalaman dan tips and trik tentang bagaimana caranya bertarung di playoff. Baiklah, itulah tadi pembahasan saya tentang Kevin Love yang bergabung dengan Miami Heat. Semoga saja Kevin Love dan Heat dapat segera nyetel dan bisa bertemu cantik di playoff. Oh iya guys, jangan lupa juga untuk cek EZ Sportswear. Di sana, kalian bisa mendapatkan banyak jersi NBA keren yang punya bahan dan material yang bagus. Oke, sekian video pada hari ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.